3, 2, 1, saya on-kan untuk PLN Nah, lihat teman-teman Nah, lihat di sini teman-teman Posisinya langsung men-charger Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan bagaimana cara merakit ATS inverter Di video kali ini adalah ATS yang part ke-6 Yang di mana, untuk part ke-6 ini adalah penambahan charger ini Untuk ATS-nya sudah saya buat di video sebelumnya, yaitu yang ATS part 5 Yaitu yang rangkaian memakai 2 kontaktor Sekarang saya akan menambahkan bagaimana ATS ini bisa men-charger secara otomatis Nah, di sini ada wiring-nya ya dan skemanya Silahkan disimak dulu Nah, ini adalah skemanya bagaimana sih ATS ini bisa berfungsi sebagai Automatic Transfer Suite sama dengan men-charger aki Nah, untuk rangkaian ATS ini sudah saya bahas di video sebelumnya Dan sudah saya buatkan untuk pemasangan kabelnya yang di part 5 Nah, untuk tambahan charger, yaitu untuk auto charger menuju ke aki Saya menambahkan 1 buah relay saja Jadi, 1 buah relay ini digabungkan di PLN Untuk cara kerjanya, yaitu ketika PLN ada tegangan, maka dengan otomatis nanti di stop kontak ini akan ada tegangan yang akan masuk ke charger ini Dan akan secara otomatis juga akan men-charger aki Jadi, intinya mah, PLN ada tegangan, otomatis aki di charger Gitu saja ya, supaya paham teman-teman Dan ketika PLN padam, maka otomatis untuk charger ini tidak akan bekerja Atau tidak akan men-charger karena dipotong di relay ini Aliran tegangan akan terputus karena relay ini tidak akan bekerja Sehingga tidak akan mengalirkan tegangan di stop kontak ini Dan ketika PLN padam, otomatis inverternya ini akan langsung bekerja Ketika inverter ini langsung bekerja, maka otomatis nanti instalasi rumahnya disapai oleh inverter Sama ya, kayak video sebelumnya yang part 5 Tetapi di sini saya hanya penambahan otomatis charger saja Oke, kita langsung pasang saja untuk kabelnya Di sini sudah ada ya untuk relay-nya Ini adalah socket relay-nya Nanti saya tambahkan stop kontak juga di sini Dan penambahan juga charger di sini Untuk chargernya, saya memakai charger yang merek Smart Plus Charger ya, yang Kenika Sudah saya review untuk charger ini di video sebelumnya Silahkan bagi yang belum nonton Linknya ada di deskripsi video ini Oke, baik kita simpan dulu untuk chargernya Kita akan mulai pemasangan kabel di wiring relay ini Untuk di skema gambarnya Yang pertama kali kita pasang yaitu Kita pasangkan tambahkan dari MCB sini Dimasukkan ke nomor 7 yang relay 220V AC Berarti kita pasangkan dari MCB sini Dimasukkan ke nomor 7 Yang ada di relay ini 2 dan 7 adalah coil relay ini Oke, kita pasangkan dulu ya Oke, sudah saya pasangkan Dari MCB sini Dimasukkan ke nomor 7 relay Selanjutnya kita lihat gambar lagi Untuk digambar kita pasangkan lagi Dari nomor 7 Dijamperkan ke nomor 8 Berarti Dari nomor 7 sini Ditambahkan atau dijamperkan Ke nomor 8 8 ini adalah common-nya Kita pasangkan Oke, teman-teman Sudah saya jumperkan dari nomor 7 ke nomor 8 Selanjutnya kita lihat gambar lagi Oke, untuk selanjutnya Kita pasangkan dari netral PLN Dimasukkan ke nomor 2 relay Berarti Dari netral PLN sini Dimasukkan ke nomor 2 relay Kita pasangkan dulu ya Oke, sudah saya pasangkan Dari netral PLN Dimasukkan ke nomor 2 relay Selanjutnya kita lihat gambar lagi Selanjutnya dari nomor 2 sini Dimasukkan ke nomor 1 relay Berarti Dari nomor 2 sini Dijamperkan ke nomor 1 relay 1 sama 8 ini adalah common-nya Oke, kita pasang dulu Oke, sudah saya pasangkan Dari nomor 2 Dimasukkan ke nomor 1 Untuk selanjutnya kita lihat gambar lagi Oke, untuk digambar Dari nomor 3 Dimasukkan ke stop kontak Dan dari nomor 6 Dimasukkan ke stop kontak Berarti di stop kontak ini Ada Pasa dan netral Jangan sampai salah Dipasangnya di masing-masing NO relay 1 dan 3 NO 8 dan 6 NO relay Kita pasangkan ke stop kontak Oke, sudah saya pasangkan Dari nomor 3 Dimasukkan ke stop kontak ya Dan dari nomor 6 Dimasukkan ke stop kontak Oke, untuk ke stop kontak sudah dipasang Sekarang Kita akan coba Apakah charger ini nanti bisa Secara auto mencharger aki Kita akan buktikan ya Lihat teman-teman Sekarang sebelum saya coba Saya akan coba Pasang dulu Untuk relay-nya ya Oke Relay sudah saya pasang Oke, untuk pemasangan kabel Sama wiring rangkaiannya Sudah selesai Di sini Saya akan coba Apakah Untuk charger ini Bisa auto Mencharger ke aki Nah, jadi Sebelum ke auto charger Saya akan coba Nyalakan dulu Untuk yang dari PLN-nya Lihat Saya nyalakan dulu ya Nah Ketika PLN dinyalakan Maka akan otomatis Untuk instalasi rumah ini Disupply oleh PLN Dan lihat Untuk kontaktornya bekerja Berarti disupply oleh PLN Baik Sekarang Saya akan coba Untuk menyambungkan inverter ini Ke aki Lihat Saya sambungkan dulu ya Untuk cara menyambungkannya Sudah saya share ya Di video sebelumnya Yaitu Dari Merah ke merah Dan Dari Hitam ke hitam Kayak gini Teman-teman Nah, kayak gitu Oke Pemasangan aki sudah selesai Saya akan coba Untuk rangkaiannya Oke, sebelum ke auto Charger Saya akan coba Untuk melihat Apakah Imperator ini Akan auto start Atau auto nyala Kita akan coba Matikan dulu Tegangan dari PLN Apakah nanti Imperator ini Akan langsung menyala Sebelumnya Saya akan on-kan dulu Untuk MCB inverter Oke MCB inverter Sudah saya on-kan Saya akan matikan Tegangan dari PLN Teman-teman Semuanya Tolong lihat Inverternya Apakah langsung Akan menyala Saya tidak kasih Beban dulu ya Karena Saya ingin membuktikan Bahwa untuk Imperator ini Apakah langsung menyala Oh ya Tadi sempat saya modif dulu ya Untuk portmeternya ini Karena tiba-tiba Portmeter yang disini Mati gitu Gak tau kenapa Ya namanya juga Imperator murah Tiba-tiba mati gitu Oke Sekarang sudah Saya modif Dan sudah normal lagi Untuk imperternya Dan untuk portmeternya Saya simpan di atas Supaya teman-teman Kelihatan Berapa tegangan aki ya Oke Sekarang saya akan coba Matikan untuk PLN nya Tiba-tiba PLN padam 3 2 1 Nah teman-teman Nah teman-teman Lihat Ketika PLN padam Untuk imperter Langsung menyala Bisa kelihatan ya Disini tegangan aki 12,2 volt Dan indikator Untuk imperternya Langsung menyala Berarti Sekarang sudah siap Tegangannya Dari inverter Baik Sekarang saya akan Nyalakan lagi Untuk yang dari PLN Apakah inverter ini Akan langsung mati Lihat 3 2 1 Saya nyalakan lagi Dari PLN Nah Lihat teman-teman Inverter langsung mati Dan Instalasi rumah Di backup lagi Sama PLN Oke Sekarang saya akan Coba sama beban Lihat teman-teman Sama beban Saya akan coba Kita colokin dulu Bebannya Stakernya Nah sekarang teman-teman Saya akan coba dulu Inverternya nih Saya belum pakai charger Apakah inverternya Langsung menyaplay Nanti ketika Tegangan PLN hilang Lihat Saya akan coba Matikan untuk Tegangan PLN Apa yang terjadi Lihat inverternya 3 2 1 Nah Lihat teman-teman Inverter langsung Menyala Dan Untuk Kontaktornya Langsung kerja Yang inverter Dan sekarang Instalasi rumah Dipegang sama Inverter Lihat untuk Indikator lampunya Bahwa menandakan Untuk yang merah ini Adalah Tegangan dari Inverter Oke Karena sudah berhasil Untuk Otomatis Nyala mati Inverter Saya akan coba Masukkan ke Aki Saya akan coba Gabungkan dengan Chargernya Lihat teman-teman Ini adalah Chargernya Jadi prinsip kerjanya Ketika PLN Menyala kembali Maka akan Otomatis Untuk Charger ini Akan mencharger Aki yang ada Di sini Oke Sebelumnya Akan saya pasang dulu Untuk kabel yang Dari charger Ke aki Lihat teman-teman Oke Ini adalah Jepitan yang Ke aki Jangan sampai salah Yang merah Ke merah Yang hitam Ke hitam Lihat Saya akan jepit dulu Teman-teman Yang hitam Ke hitam Nah Lihat teman-teman Ketika jepitan Disambungkan ke Aki Maka Akun otomatis Untuk Chargernya Menyala Lihat teman-teman Di sini Menandakan bahwa Untuk charger ini Siap untuk Mencharger Si aki ini Oke Saya akan coba Auto Chargerkan Lihat teman-teman Nah Sekarang Saya akan coba Colokin Chargernya Untuk yang charger ini Kita colokin Ke stop kontaknya Lihat Nah Kita sudah Standby ini Untuk chargernya Siap mencharger Ketika PLN Sudah masuk Tegangan Oke teman-teman Di sini Saya akan coba Nyalakan kembali Yang dari PLN Ketika yang dari PLN Ini saya colokin kembali Ada tegangan kembali Maka akan otomatis Untuk relay ini Akan kerja Dan akan menyaplay Tegangan Masuk ke charger ini Dan langsung Akan Mencharger Aki ini Oke Lihat teman-teman Kita buktikan 3 2 1 Saya onkan Untuk PLN Nah Lihat teman-teman Nah Lihat di sini Teman-teman Posisinya Langsung Mencharger Status charger Baterai 80% Hampirnya 2,8 Lagi Menyaplay Ke Aki ini Lihat Dan inverter pun Akan langsung Mati Nah Kayak gini Cara kerjanya Teman-teman Ketika PLN Menyala Otomatis Akan Mencharger Yang jadi Pertanyaan Bagaimana Jika si PLN Nyala terus Chargernya Nyala terus Ya tidak apa-apa Teman-teman Karena charger Ini ya Khusus yang ini Yang saya beli Ketika Akinya nanti Ini penuh Maka ini Akan otomatis Berhenti Ketika sudah Berhenti Kita lama tidak Lihat Bisa dicabut Aja stop Kontaknya Atau Jika tidak Dicabut Juga Tidak Apa-apa Karena nanti Jika terjadi PLN Padam Akan otomatis Untuk charger ini Akan tidak Mencharger lagi Dan inverter Akan Membackup Oke Oke Saya akan coba Sekali lagi Lihat Teman-teman Ketika PLN Padam Apa yang Terjadi Sekarang Posisi lagi Charger 321 Nah Lihat Teman-teman Tiba-tiba Langsung Inverter Menyala Tidak Lagi Mencharger Statusnya Lihat Kondisinya Baterainya Full Dan Charging Statusnya Tidak Mencharger Lagi Karena Sekarang PLN Padam Dan Untuk Tegangan Yang Dari Inverter Langsung Masuk Ke Instalasi Rumah Buktikan Lagi Bahwa Ketika PLN Menyala Maka Kan Otomatis Untuk Charger Ini Akan Mencharger Aki Itu Oke Kita On Lagi Untuk PLN Lihat 321 Lihat Charging Nah Sekarang Dari PLN Dan Posisi Mencharging Ya Auto Charging Nah Menyala Charging Status Mencharging Aki Ini Oke Teman-teman Hanya Segitu Ya Untuk Tutorial Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jika Ada Yang Belum Paham Silahkan Teman-teman Komentar Di Bawah Terima Kasih Ditunggu Untuk Video Saya Yang Part 7 Yaitu Menambahkan Relay Timer Di Rangkaian Ini Oke Sampai Jumpa Kembali Bermanfaat